TikTok tuh nyari unik. Oh, jadi pokoknya se-different mungkin. Beda, lu harus beda dari yang lain. Reef entrance itu, walaupun kita udah jago, tapi kita harus make it our style. Lu waktu di umur 20, kesannya hidup orang tuh takut-takut tapi ambisius. Sabar dulu Kak, sabar. Tenang. Saya tuh tertantang gitu. Tertantang. Oh, karepa roma. Oh, karepa roma. Teman cerita inventory. Hai! Udah, udah ya. Udah, udah, udah. Wes. Wes, bablas angin, ya. Ada ini Arisa dan tentunya selalu ditemani dengan... Aku, Satya Yoli, disini. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan ngobrol sama seorang penyanyi yang lahir dari Rahim. Aduh, pandemi ya. Dan juga dibesarkan oleh aplikasi yang sedang digandrungi. Dan aku menghabiskan screen time banyak banget di aplikasi ini ya. Iya, betul. Aplikasi TikTok. Langsung aja kita sapa It Gita. Hai! It Gita Hai! Gila. Mungkin kau... Aduh. Tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Asik. Tapi sebelum tadi kan Gita bilang kayak, aduh kamu screen time terus takut jadi beban. Jadi sebelum acara ini menjadi beban buat kamu, kita main games dulu di Taktik. Tebak-tebakan asik. Oke, karena It Gita itu stands for nama lengkapnya dia. Kasih tau dong, It Gita kepanjangannya apa sih? It Gita itu dari IDGIF. I don't give a... Oh, dari situ. Seperti IDGIF ya? Seperti IDGIF. Oh, lu tuh dari IDGIF. Terus aku kasih nama Gita aja. Cocok logi aja. Cocok logi, tapi cocok lho. Iya, luar biasa. Gak kepikiran lho kita. Iya. Karena gua kira pasti kepanjangan namanya Gita. Betul. Apa disingkat jadi It Gita. Makanya gamesnya. Hari ini kita kasihnya tebak-tebakan singkatan. Di Indonesia. Gak jatuh. Sama-sama. Aduh apa? Aduh apa? SPBU. Kita sekali mampir tapi tidak tahu apa. SPBU. 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 No. Umum. Yes. Jadi adalah. Stasiun pengisian banget banget. Yes. It's a common thing. Tapi kita kayak. Bener, bener. Bener, bener. Nah itu yang pertama. Yang kedua ini. Ini sering banget. Kalo orang kayak. Doi lagi. Kangen banget sama Doi. Oh bukan. Doi-doi ini. Bukan. Itu kayak kangen ya. Ini tuh kayak. Gue kangen banget lagi sama Doi. Si Doi itu ya. Sekarang lagi. Gita. Doi-doi. Doi-doi. Itu. Di. Di. Mirip. Bukan. Di. Di. Langsung aja. Ternyata. 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 Eh janganlah. Panik. Langsung panik. Langsung kameranya gini. Udah setting. Udah setting. Orang itu. Apa? I-nya itu gak sih? Bukan. Impian. Jaya. Impian jayaan. Coba masuk. Ternyata. 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 Hintah. 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 Imut. Istimewa dong. Istimewa. Istimewa. Dia orang istimewa. Tadi aku udah ngomong dia gak sih? Udah. Tapi kita yang gak. Ini. Jangan lupa balik lagi kesana. Nah ini tuh. Menurut gue adalah sesuatu yang mungkin sebenernya dibuat-buat. Iya. Dela delicious. No no. Indonesia saya. Indonesia full. Indonesia full. Ini kocak sih. Ini kocak banget. Gue yang kayak inget. Ini pasti ada yang bikin gak benar. Tapi true meaning. Bener. Ya. Kentang. Ya. Kentang. Del. Del. Del di belakang atau di depan? Nah. Ada D ada L. Jadi D sama L nya itu beda kata. Per nya. Per. Persatuan. Ya. Sumpah. Ya. Sikit lagi. Persatuan. Kentang. Dengan. Bukan dengan satu lagi. Demi. Dan. Dan. L nya. L nya apa ya. Kentang. Dan. L. Telur. 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 Yeay. Tersatuan. Kentang. Dan. Telur. Telur. Tersatuan. 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 Balik hidupnya yang kayak. Oh dikenal. Ya walaupun cuma satu dua orang gitu. Nah. Pas udah masa pandemi. Itu PSBBQ2. Bulan Agustus. Eh ini gak kelar-kelar. Kapan kelar nih. Iya kok tidak ada titik terang. Iya. Gue pengen balik hidup gitu loh. Pengen ke panggung. Pengen. Nyanyi lagi gitu. Tapi gak ada kesempatan kan. Ya. Udah mulai agak kayak. Eh kalau gak. Kalau gue gak ngelakuin sesuatu. Itu gue stress. Bener. Sampai kapan kita nunggu tuh ya. Iya kan. Terus aku dikenalin sama tiktok. Dan orang-orang temen-temen aku tuh kayak. Lu coba deh main tiktok. Terus kayak aku. Alay gak sih. Awalnya gitu. Biasalah ya kan. Di judge dulu. Kayak identiknya tuh dengan. Pasti cuma joget-joget doang. Aku termasuk orang-orang kayak. Gak gak sih. Terus kayak mereka. Coba aja dulu. Betul ya. The key is. Coba aja dulu. Terus aku kemakan. Omonganku sendiri. Eh dapet duit. Jadi terusan lagi. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ternyata. Jadi kalau menurut ini sih ya. Ya udah. Apa yang kita lakukan gitu. Keep uploading. Tetap berusaha gitu. Gak kayak kemakan. Oke pandemi. Dan pergerakan gue terbatas gitu. Nah. Berarti lu juga cukup mulik ya. Si algoritma itu. Dan juga kayak. Oke. Strateginya adalah. Numbers belum tentu ngejamin. Sampai akhirnya lu berani rilis kayaknya sendiri. Itu gimana turning point nya gitu. Oke. Yang pertama. Masalah algoritma itu. Emang tiktok itu gak ketebak. Hmm. Tapi aku. Early aku main di tiktok. Aku udah tau tiktok tuh nyari apa. Apa? Tiktok tuh nyari unik. Oh. Jadi pokoknya se different mungkin. Beda. Lu harus beda dari yang lain. Punya suaranya bagus kan banyak. Hmm. Tapi yang mana yang beda. Aku juga sebenernya gak bagus-bagus banget. Cuman mungkin beda gitu. Tapi unik aja gitu ya. Bisa jadi kan. Itu yang orang-orang percayain. Misalnya kayak. Ya. Eh gila. Orang gak perlu denger. Udah tau nih suaranya si ini. Misalnya si itu. Ya mungkin itu yang jadi poin plus. Dari penyanyi-penyanyi lainnya gitu. Hmm. Itu yang sebenernya algoritma nya tiktok. Cari gitu. Ya udah. Aku ikutin maunya tiktok blablabla. Dan ya emang. Kenyataannya. Itu berhasil gitu. Nah. Terus juga nih. Setelah dikulik-kulik lagi. Ternyata. Hmm. Gita ini perjalanan karir musiknya juga. Aku menemukan fakta. Kamu tuh yang ngisi vokal. Vokal di Vilkoplo yang judulnya. Aku tuh rasik juga ya. Iya. Oke. Itu awalnya gimana tuh. Karena emang kamu udah. Ada di skena itu. Atau karena mereka juga ternyata. Menemukan kamu dari tiktok kah. Iya. Dari tiktok juga. Dari tiktok juga. Jadi kan aku. Waktu itu ada kayak. Video kopi dangdut kan. Terus digendangin. Habis itu udah deh. Diajakin. Isi vokal di lagu kita yuk. 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 Vilkoplo cuy. Kayak. Itu kan gila banget gitu loh. Kelas banget. Jadi aku kayak. Dengan tangan terbuka. Kakak. Gok dong. Kamu kan emang. Kalau kita denger suaranya tuh. Khas banget. Kalau Indonesia bilangnya tuh. Cengkok loh gitu ya. Makanya mungkin itu yang bikin. Vilkoplo juga lah. Kayaknya Sabi nih. Misi yang ada five five dangdutnya gitu. Is it possible if Monday kamu. Aku mau nyobain dangdut ah gitu. Waduh Kak. Di pop aja kayaknya belum. Lancar-lancar banget gitu ya. Aku kayaknya. Sebenernya terbuka aja sih. Cuman. Kalau untuk sekarang. Aku fokus ke. Jenreku dulu lah. Gitu. Aku main di Jenreku dulu. Mau. Mau pol-polin disitu. Mungkin kalau ada kesempatan lain. Aku mau. Nice. Dan langsung sekarang. Kita ngobrolin karyanya Gita ya. Gita congratulations. Ini kemarin udah ada MV nya. Berlagak Bahagia. Aku suka banget. Itu siapa sih by the way. Si pangkalan cowoknya. Pangkalan cowoknya itu. Jadi aku kan tergabung sama. Ada kayak komunitas seni. Namanya Jakarta Movement of Inspiration. Oh kemarin aku sempet ngobrol juga. Itu kolaborasi dance. Iya itu. Acting segalanya. Nah itu aku. Aku sama Dania deh. Kalau nggak salah ngobrolnya. Kak Dania. Kamu komen kan pas aku lagi live. Oh itu kakak. Iya kan. Oh i see. Nah terus juga. Itu MV nya dari Berlagak Bahagia. Sekarang udah ada single terbarunya Gita. Yang judulnya. Takut. Ini di project sama Ezra Hi-Fi. Yang katanya nyeritain tentang. Your fear. Terhadap usia 20-an something. Bener begitu Gita. Sebenernya nggak cuma 20 something sih. Tapi. Tapi itu. Latar belakangnya memang aku disitu. Lagi ulang tahun. Di mana. Aku udah bilang ke semua teman-teman aku. Semua lingkungan aku. Tahu kalau aku itu takut banget kemarin 20. Kenapa kepala dua tuh. Menakutkan apa buat Gita. Menakutkan itu. Karena begini. Pertama aku itu anak ketiga. Dari. Dari tiga besodara. Aku anak bungus. Bungsu. Jadi aku lihat kakak aku grow up. Aku lihat mereka berkembang. Aku lihat masalah hidup mereka. Aku lihat panggap aku struggle. Aku lihat mereka berantem. Dan. Gimana ya. Ngelihat mereka. Jadi aku tahu. Oh ini yang bakal gue jalanin. Oh. Ya deket-deket ini. Facing adulthood tuh. Kayaknya arah-aranya kayak gitu deh. Gitu ya. Dan bikin bisa lebih parah. Daripada yang mereka alamin gitu. Ada kayak. Gue bisa nggak nih gitu. Lebih ke arah pertanyaan. Gue seumur hidup gue. Kayaknya gue nggak pernah deh. Signing up for this. Oke. Gue nggak nggak sign up for this. Kayaknya kayak. Menjadi dewasa. Tanah tangan. Berigita Meliala. Gak pernah kan. Kayak. Tapi gue harus menghadapi ini. Gitu. Padahal. Duh kalau bisa berhenti di sini. Kalau bisa ada garis finish. Gue pengen cepet-cepet. Jangan dong. Gimana ya. Takut banget aku gitu kan. Aku waktu di umur 20. Kesannya hidup orang tuh. Takut-takut. Tapi ambisius. Pas udah quarter life crisis. Tapi pas udah quarter life crisis. Kayak udah. Ini bener nggak sih. Gue. Duh. Kayak udah. Udah. Susah untuk ngejar passion. Oke. Kalau aku ngeliat orang-orang. Udah mulai facing reality ya. We need to pay bills. Lagi. Gitu loh. Kayak kita nggak deh. Sign up. Lada tangan. Emang sekarang kita berapa sih 21 ya. 20. 20 pas. Tapi my advice to you. Ini back then aku juga. Dikasih advice nya sama salah satu temenku. Waktu itu. I was turning 20. And then dia bilang gini. Congratulations Indy. Trust me. One day. Lo akan ngerasa your life. Gonna be like a roller coaster. Karena. Dari 20, 21, 22, 23 itu tuh kartunya nggak kerasa banget. And then now I am 28. Gitu. Jadi nanti kita. Gedip-gedip. Bangun tidur. Tidur lagi. Udah umur 2. Iya. Jadi mungkin itu kali ya. I can relate apa yang diceritain sama Gita. Karena. Itu salah satu temen gue yang bilang waktu itu back then tuh. Berasa gitu. Dan sekarang kita akan. Minta tips nih. Sama seorang It Gita. AKA Gita. Nah Gita ini kan salah satu penyanyi yang. Riff and Rush nya seru banget ya. Wow. Wah. Buat temen-temen mungkin yang sekarang. Kepingin bisa Riff and Rush juga. Karena. Mungkin sekarang booming lagi tuh. Banyak yang sampe. Dijadikan challenge-challenge gitu kan ya gitu ya. Iya. Jadi orang tuh kayak. Gimana sih pengen bisa gitu. Nah kalau Allah Gita. Latiannya gimana gitu. Untuk bisa. Mahir loncat-loncat. Riff and Rush nya. Oke. Riff and Rush nya. Sebenernya. Kalau aku. Aku gak jago-jago banget sih sebenernya. Gak. Gak yang. Gila banget. Mungkin. Kalau misalnya kasih tips. Satu. Start slow sih. Oke. Emang gak semua. Diulit dulu tuh ya. Iya kayak. Start slow. Gitu kan kayak gak mungkin saat orang langsung bisa kan. Di bedah dulu. Bedah. Iya. Jangan kayak kasih waktu kita untuk terbiasa gitu. Gak semua. Ya hargain nanti prosesnya. Oke. Lalu. Yang kedua. Banyak denger. Oke. Oh jadi hearing nya dilatih. Banyak referensi kan jadinya. Kamu biasanya siapa? Kayak merayaknya Rika. Bisa. Terus. Ariana Grande. Ariana Grande juga. Gila banget. I like her voice. Tajem duduk semuanya ya. Bener-bener deh. Itu gak main-main. Terus kayak. Christina Aguilera. Gak banget. Eh bukan gak banget. Gila banget kan. Ya makanya sederetan itulah. Penyanyi-penyanyi hebat. Itu sebenernya. Kayak gini sih. Kalau riff entrance itu. Walaupun kita udah jago. Tapi kita harus. Make it our style. Kayak seakan-akan itu punya kita gitu. I see. Jadi. Ya kayak tadi tuh kayak cengkok-cengkok itu. Itu kan juga bagian dari karakteristik kita kan. Gimana caranya kita bikin. Ini riff entrance ini. Khas gue. Gita banget lagi. I see. Tapi kan itu orang. Orang yang ngomong kan. Betul. Dan itu menurut gue. Memang dipengaruhi oleh. Seberapa banyak referensi kita kan. Yang akhirnya bikin. Itu riff entrance nya. Gita banget. Gitu. Sekarang kita main games lagi. Games lagi. Apa lagi? Aku tadi udah ikutin belajar. Dengar-dengar makanya kayak. Start simple. Nah. Jangan lupa balik lagi ya. Kadang semua gak bisa pulang. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi dong gue. Menurut gue ya. Mancing Pertanyaan. Boleh siapa? Tadinya mau gue nyanyiin. Tapi takut makin daging. Daging daging. Daging daging. Daging daging. Daging daging. Ayo Gita. Ayo kita main mancing. Pertanyaan. Tuh. Ampe batuk Gita loh. Sampai greg-greg. Daging daging. Aku suka warna hijau. Eh warna apa-apa. Ada. Ada. Coba. Makanya rambutnya Gita warna hijau ya. Oke. Baca ya. Apa yang penyanyi lain gak punya. Maaf kak. Gak apa-apa dong sayang. Apa. Apa tuh. Apa nih. Apa tuh. Apa yang penyanyi lain gak punya. Tapi Gita punya. Lagunya. Coba. Know yourself. How much you know yourself. Apa. Punyanyi lain yang gak punya. Yang penyanyi lain gak punya. Tapi kamu punya. Lagu akulah. Oh iya betul sekali. Ini answer. Benar ya. Gila banget. Saya masih pendatang baru. Dan gitu. Yang ketinggian gak cuman Gita. Cuman. Manajemen juga. Tolong Gita kondustif. Pertanyaan itu. Dia baca. Dia goyang-goyang. Dia langsung. Ketung dari nyender duduk. Jangan nyentil. Jangan nyenggol yang lain. Jangan nyentil. Yang ada pertanyaannya yang bisa dicabut. Oh itu gak ada pertanyaannya. Ini ada. Ada. Coba deh. Ada. 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 Pertanyaannya. Ada lah. Ada lah. Ada lah. Ada lah. Ada lah. Ada lah. Krok. Krek. Hah? Rekomendasi. Rekomendasi akun tiktoknya semua orang wajib follow. It Gita. Follow It Gita. Jangan lupa duetin semua. Iya. Tidak bisa. Ada lagi. Gaspolnya yang bisa ada. Hei. Ada. Ada. Ada ya. Ajarin Satya nyanyi. Nada tinggi. Kok repos sih produser? Duet bareng. Coba wajah kagak tinggi suaranya. Mau yang apa? Mau gue apa kak? Ya jangan gue. Apa ya? Yang gampang. Udah lo pontop aja. Eh gila-gila lo pontop. Kak Bojak agak bisa. Makan nomor sedep. Gampang aso lo pontop. Lo nyanyi. Gila-gila gue. Bed Romance. Bed Romance. Wow. Oh gitu banget. Itu aja deh. Kita ganti bertiga deh. Ya boleh deh. Hancur. Aku raw dulu ya aku yang mulai ya. Jangan tambahnya di dia lah. Enggak aku rendah kok. Boong banget. Oh. Karir Bed Romance. Oh. Call in a bad romance Sama deh, sama Oh, 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 oh Call in a bad romance Pertanyaan tadi, terima kasih Oh, 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 oh Call in a bad romance Oh, 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 oh Gimana ya? Sekitar ya. Nice! Gimana itu? Gimana itu? Gimana? Gimana? Itu sama yang khancur. Harutnya Kerpetullah Udah udah udah! Gila, gila-gila ga sih kalo kita-kira? Seru banget, seru banget! Seru deng ya Wak, ya? Seru deng ya Wak, ya? Cuigas nenng, cepet. Oke, baiklah episode kali ini diceket. Dulu ya, karena udah mas. Nice banget punchline nya, Indi Anissa. Super bridging. 10 tahun di dunia broadcast ya kali. Udah ah, Gita makasih banyak ya. Kamu seru banget by the way. Seru banget. Untuk main ini nya juga gak gengsi-gengsi loh ya. Gak kayak yang udah... Gapung ke chatlaser, gak produser di cut ya. Guys thank you so much juga udah gabung sama Indi. Dan Gita Satya. Dan Gita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you when I see you. Bye!